Halo, hari ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana step by step untuk memulai freelancing untuk pemula terutama sebagai UI web designer. Sebenarnya materi hari ini itu tidak khusus, bisa dibilang tidak khusus ini bisa untuk panduan dari web freelancer lain di bidang lain misalnya seperti web developer ataupun web assistant atau personal assistant, mohon maaf, kemudian seperti designer grafis dan lain-lain bisa untuk input data ataupun para translator sebenarnya nah namun dalam test ini saya ada seorang UI designer jadi saya akan membagikan pengalaman saya pertama berikut adalah langkah-langkah yang pernah saya lakukan pertama saya adalah mempelajari UI fundamental, lalu saya mempelajari software yang dalam hal ini adalah Figma kemudian saya membuat portfolio, kemudian research market dan research market yang akan terbagi dua yaitu job di marketplace ataupun di social media pertama adalah fundamental, apa yang seharusnya dibelajari oleh seorang UI UX designer pertama adalah pengertian UI dan UX, UI itu adalah user interface dan UX itu adalah user experience UI itu adalah apa-apa yang terlihat oleh mata seperti bentuk halaman login, halaman register, seperti bentuk tombol dan lain-lain sedangkan UX itu lebih ke bagaimana kita membuat pengalaman dalam user menggunakan aplikasi kita kemudian ada perbedaan UI dan UI, seperti saya jelaskan tadi dalam pengertian UI itu adalah lebih ke visual sedangkan UX itu lebih kepada perasaan dari user kalau yang saya pahami sendiri adalah UX ini lebih ke alur misalnya kita tekan tombol button logic, maka akan apa yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang kita design yaitu misalnya kita login, maka dia akan masuk ke halaman home jika benar, namun jika salah dia akan menunjukkan tulisan error nah lalu ada design thinking, apa itu design thinking? design thinking itu adalah kemampuan berpikir seperti designer dalam memecahkan suatu masalah seperti halnya kalau yang umum itu adalah seperti gojek gojek itu menyelesaikan masalah melalui design thinking adalah masalah yang itu seperti ojek yang dipanggil secara online ataupun marketplace online pada umumnya seperti Shopee, Topopedia dan lain-lain mereka memecahkan masalah dengan design mereka yaitu mereka membuat sebuah produk digital melalui design, kemudian diimplementasikan menjadi sebuah produk digital yang memecahkan problem-problem yang ada di masyarakat secara umum ini kemudian kita bahas alur pembuatan UI UX ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin orang lain bisa berbeda yang pertama adalah alur pembuatan UI UX itu adalah dari briefing kita mengumpulkan bahan-bahan dari klien kita mencek seperti apa klien maunya apa-apa yang dia punya terus goalsnya seperti apa mungkin perlu diketahui juga bagaimana bisnis modelnya, bagaimana dia aplikasi dia akan mencari uangnya seperti apa itu perlu diketahui lalu ketika setelah briefing itu mulailah research nah research ini akan saya jelaskan di berikutnya di halaman yang ini juga tapi di sebelah kanan habis research itu ada namanya warframing atau law fidelity warframing ini masih adalah gambaran dasar UI namun masih berupa garis-garis dasar garis-garis dasar cuman sketsa-sketsa boleh dikertas ataupun melalui software ketika sudah diterkonfirmasi oleh klien oh ini alur aplikanya sudah benar maka kita akan lanjut ke high fidelity prototype yaitu adalah UI mockup yang sudah selesai tampilannya seperti aplikasi umum yang real dan bisa dipakai secara interaktif menggunakan Figma kalau dalam kasus ini nah ini saya jelaskan tentang dasar UX research UX research ini bisa berbeda-beda tergantung orang yang masing-masing namun yang saya gunakan umumnya adalah sebagai freelancer nah bukan sebagai pegawai suatu perusahaan ya karena ini bisa berbeda kenapa? kalau freelancer itu umumnya menghandle banyak aplikasi design itu berbeda-beda setiap kali dia mendapatkan job sedangkan di perusahaan umumnya dia mengembangkan satu-dua aplikasi misalnya di Gojek atau Tokopedia maka UX designernya hanya mengembangkan alur dalam lingkup yang itu nah dan kali ini saya menjelaskan dari sudut freelancer pertama browsing browsing ini bisa kita lihat misalnya klien meminta aplikasi marketplace nah kita bisa browsing nih seperti apa bentuk-bentuk aplikasi marketplace seperti apa problem solving mereka dari aplikasi lain kemudian ada interview interview ini bisa jadi perlu ataupun tidak namun saya tuh sangat jarang saya lebih interview itu kepada klien itu sendiri apa yang mereka butuhkan nah dan saya validasi nih apabila saya membuat alurnya seperti ini kira-kira problemnya solve apa enggak kalau dari sisi Anda mudah dimengerti apa enggak dari sisi klien nah kemudian adalah setelah itu saya melakukan kompositor analis yaitu saya mengumpulkan beberapa kompositor dari sebuah aplikasi yang punya model bisnis mirip-mirip atau sama nah saya cek kelebihan mereka apa kekurangan mereka apa lalu saya menggabungkannya dalam satu buah panel dan bisa dicek nih kita bisa mengetahui seperti apa aplikasi yang akan kita buat seperti apa unique selling point kita nantinya nah kemudian adalah user journey map user journey map ini sebenarnya tidak terlalu tidak wajib namun ini hanya bagian-bagian aja untuk membuat sebuah aplikasi misalnya user journey map itu adalah flow misalnya dari user apa yang pertama user pikirkan sebelum mengisi aplikasi kita misalnya kita ingin membuat sebuah marketplace nah apa yang kira-kira user pikirkan misalnya oh saya ingin juga beli online sebagai apa sebagai misalnya pembeli maka dia akan coba searching di Google setelah searching di Google dia akan mencek kelebihan dan kekurangan aplikasi-plikasi kemudian dia menginstall kemudian dia registrasi kemudian di login dan dia mulai pembelian sampai check out sampai barang datang ke rumah nah ini disebut user journey map lalu kita mempelajari Figma Figma ini kenapa harus pakai Figma karena Figma itu gratis kemudian Figma itu termasuk yang paling banyak dipakai saat ini sebenarnya ada berbagai alternatif lain seperti Adobe XD atau Sketch namun Adobe XD itu baru sekarang ini sudah berbayar dan Sketch itu eksklusif untuk macOS nah Figma itu cross platform ia berbasis browser dan juga ada juga berbasis desktop Figma itu gratis untuk pemakaiannya penuh dia fiturnya sangat banyak seperti auto layout dan banyak plugin bahkan kita icon-icon itu hanya penuh plugin tidak perlu membuat sendiri tidak perlu searching-searching ke marketplace dulu atau ke aset-aset penyedia lainnya yang kita export import dan lain-lain kita bisa dengan mudah pakai Figma dan interactive prototype interaktif prototype sudah terdapat fitur di dalamnya Figma agar memudahkan kita dalam proses membuat high fidelity itu yang saya rasakan dalam Figma dan untuk belajar Figma kita perlu mengetahui sebenarnya belajar basic vector karena Figma itu berbasis vector berarti file intinya dia adalah SPG tentang berbasis vector lainnya sebenarnya ada seperti software Adobe Illustrator Inkscape ataupun CorelDRAW itu sebenarnya berbasis vector juga dan Figma ini juga sama jadi kalau kita sudah paham tentang software berbasis vector harusnya lebih mudah dalam menjalankan Figma kemudian kita bisa belajar bentuk umum user interface kita bisa melakukan research ke beberapa platform seperti Dribbble Behance ataupun lewat Google image misalnya kita mau bikin sebuah aplikasi marketplace kita bisa lihat dari real app-nya ataupun kita bisa lihat dari guideline-g guideline yang ada di Google Google salah satu saran saya juga adalah menggunakan UI kit yang umum itu adalah Google material Google material itu dia sudah membuat bentuk-bentuk umum dari sebuah aplikasi mobile yang dipakai oleh Google kemudian belajar hands-on ke developer belajar hands-on sebenarnya tidak perlu banyak dibelajar sih di Figma itu sudah ada dev mode-nya nah kalau kita lihat di pojok ini ada tekan tombol share kita bisa share-nya dalam bentuk prototype ataupun dalam bentuk drop file-nya nanti yang akan slicing adalah developer-nya kemudian buat portfolio 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 itu bisa gratis atau misu berbayar berbayar itu kalau saya pribadi saya sekarang ini pakai yang berbayar saya bikin website pribadi saya misalnya seperti ini ini adalah website pribadi saya bikin portfolio saya saya di kasus dan aplikasi sudah yang pernah saya buat nah ini adalah contoh portfolio pribadi namun kita juga bisa membuat portfolio kita lewat notion ataupun platform-platform gratis lainnya seperti dribble ataupun Behance dan beberapa platform yang saya sebutkan tadi bisa google site google site itu seperti website pribadi juga ya bisa kita bisa custom banget namun terbatas dari bentuk-bentuknya aja sih template-templatenya dia kemudian ada social media kita bisa menggunakan misalnya seperti Instagram Facebook LinkedIn dan lain-lain cuman kalau saran saya Instagram social media itu tidak terlalu efektif sebagai portfolio namun dia akan sangat efektif sebagai marketing nanti akan saya bahas berikut di slide deketnya kemudian kita research atau menentukan market terbagi dua nih kita bisa melalui marketplace ataupun social media marketplace kalau untuk freelancer itu bisa beberapa seperti Viver Upwork freelancer.com fastwork atau musribulancer untuk Viver Viver itu kita bikin gigs kita membuat seperti membuat topo kita sendiri kemudian nanti klien-klien akan datang kepada kita dan ini internasional Upwork itu sedikit berbeda karena kita lebih ke mensubmit proposal kita jadi klien yang bagikan job kita yang akan mengirim proposal kepada mereka kita mengirim portfolio kita kepada mereka baru mereka pilih freelancer.com itu juga sama dan mereka itu internasional dan untuk yang lokal fastwork itu mirip seperti Viver namun dia ada yang lokalnya untuk Indonesia dan seribulancer itu mirip seperti upwork.freelancer.com cuman ke Indonesia sebelah satu lagi ya sih project.co.id juga recommended cuman kebanyakan job disini sepertinya adalah develop website development ataupun translator sepertinya kemudian setelah slide di marketplace kita bisa di sosial media instagram facebook tiktok youtube pinterest dan linkedin karena ini bisa menjadi ladang untuk membuat personal branding ataupun men-share karya-karya kita agar mudah mendapatkan klien kita bisa bikin tutorial di youtube agar klien itu masuk membuat proyek sama kita dan misalnya linkedin kita bisa submit job disitu juga sebenarnya jadi sosial media itu kalau untuk sekarang itu pemula ya saya lebih sarankan untuk ke sosial media saja kenapa karena lebih mudah dalam proses pembentukannya pembentukan market kita sendiri karena di fiverr upwork dan lain-lain itu sudah terlalu penuh sih kalau kita skill pas-pasan ada sedikit sulit untuk menjangkau market tersebut apalagi kalau kita belum bisa bahasa Inggris bahasa Inggrisnya pas-pasan juga walaupun ada sebenarnya bahasa Indonesia cuman marketnya tidak banyak jobnya saya rasa sedangkan kompositornya lumayan saya hampir tidak pernah dapat sih untuk job-job yang di marketplace local saya pernah mendapat di upload di fiverr juga dan untuk video kali ini sekian mungkin lain kali akan saya bahas tentang Figma ataupun tentang organizing lainnya jadi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi